dinamika hubungan rumah tangga kadang selalu begitu jika napkah lahir batin sudah tidak lagi dirasakan tunggulah kehancuran sebuah film male bollywood yang menceritakan tentang kisah tekanan batin seorang wanita yang terjebak dalam hubungan terlarang film ini sendiri diperankan oleh Fedyabalan sebagai Fasuda kemudian Emran Hasmi sebagai Arab dan Rajkumar sebagai hari namun setelah menikah satu tahun suaminya menghilang begitu saja demi masa depan sang anak Fasuda bekerja di sebuah hotel milik investor kaya raya yang bernama Arab Arab yang pada waktu itu berstatus masih lajang harus terpikat dengan sifat penyayang dari Fasuda suami nggak pulang-pulang hasrat pun mengebu-gebu ya kira-kira begitulah sebelum ke alur ceritanya silahkan support kami dengan cara subscribe kemudian tekan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan film-film Bollywood seru lainnya dan jangan lupa juga like-nya biar kita semakin semangat yukaskan Fasuda yang pada waktu itu tersiksa dengan rasa cinta di hatinya pun menyusuli sang kekasih kebastar sebuah jalanan sepi dan berbahaya disana ia menghemuskan napas terakhirnya sementara itu terlihat Hari sedang konsultasi ke dokter dan menceritakan tentang kedatangan Fasuda ke dalam jiwanya dipone silah oleh dokter Hari kemudian diberikan resep obat dan disuruh pergi sampai ia diluar ia sudah ditunggu oleh menantunya Hari kemudian dibawa ke tempat tanda penghormatan atas kematian Fasuda disana Hari bicara dengan dirinya sendiri dan mengungkapkan tentang isi hatinya yang telah dihianati oleh Fasuda Sansek pada waktu itu belum tahu bahwa Hari adalah ayah kandungnya pun mengusirnya malamnya istri San sangat panik karena guci tempat abu Fasuda telah dicuri oleh Hari kemudian Hari meninggalkan sebuah buku tentang kisah yang sebenarnya dan inilah awal ceritanya Fasuda terlihat begitu sangat merindukan Hari San Suami waktu itu ia sedang menyiapkan kado ulang tahun untuk Sans anaknya Sans selalu menanyakan kapan ayahnya akan pulang demi mental sang anak berkembang Fasuda selalu berbohong tentang keberadaan sang ayah demi mencukupi keluarga Fasuda bekerja di sebuah hotel sebagai tata ruang atau yang mendekorasi ruangan agar lebih indah waktu itu ia disuruh menata ruangan hotelnya dengan bunga-bunga karena rapur al-arab pemilik hotel akan segera tiba saat sedang merapikan bunga-bunga tersebut tak sengaja ia pun bertemu dengan bosnya sedikit pembicaraan dan dibuat kagum oleh pesonanya Masuda pun disuruh menggantungkan sebuah kartu di pintu kamar Arab agar tidak diganggu itu saat istirahat saat ia mengambil honornya dan ingin pulang tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi semua orang pun panik dan berhamburan keluar saat sudah di luar ia teringat bosnya masih istirahat di ruangannya kemudian ia segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan bosnya sampai di sana ternyata bosnya hanya mengates kesiapan dan tanggung jawab para karyawannya ya hanya prank saja Arab kini semakin dibuat kagum oleh Masuda karena ia lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada dirinya dan sang bos pun menawarkannya bekerja di Dubai sebagai manajer hotel miliknya namun ia tak bisa menerima tawaran tersebut langsung saat keluar dari ruangan bosnya yang mendapat kabar saat anaknya berada di kantor polisi Masuda pun dengan cepat langsung menuju ke sana setelah diinvestigasi dengan keberadaan suaminya disana ia mendapatkan kabar bahwa harisan suami telah membunuh enam wartawan Amerika dan masuk jadi anggota teroris polisi pun meminta jika suaminya menghubunginya agar segera dilaporkan jadi ceritanya pas sudah itu dipaksa menikah dengan hari oleh orang orangnya karena tradisi dan adat mereka dulu baru jatuh cinta adalah tradisi keluarganya saat ia berada di rumahnya ibunya meminta agar ia bisa mencari laki-laki lain karena sudah beberapa tahun hari hilang tanpa kabar namun karena kesetiaannya Asuda akan tetap menunggu sampai kapanpun keesokannya setelah Arab meeting dengan para karyawan Pasuda menemuinya dan akhirnya ia menerima tawaran kerja di Dubai lalu Pasuda menceritakan masalah yang sedang menghampuinya saat anaknya masih satu bulan ia ditinggal oleh sang suami dan kini sang suami menjadi buronan polisi karena terindikasi di kasus terorisme Arab yang Arab yang merasa kerepun menyetujuinya dan akan menunggu kedatangannya di Dubai jadi Arab ini merupakan sosok anak yang bumbuh dalam keluarga broken home dan keluarga miskin hidupnya melarap dan orang punya waktu itu sebagai penyanyi kape yang kadang ya habis dilecehkan itulah yang membuatnya peduli terhadap sesama sampai di airport Pasuda sudah ditunggu oleh asisten Arab dan langsung dibawa ke hotelnya sampai di sana ia pun diajak ke suatu tempat yang begitu indah oleh Arab disini Arab mulai mengungkapkan isi hatinya dengan sindiran-sindiran halus namun pada waktu itu Pasuda belum peka terhadap peransangan cinta yang dimiliki oleh Arab detik menit jam hari pun berhenti seiring dengan berjalannya waktu cinta pun merah di peti yang mendalam pada waktu itu jika tetapi seorang terlenggan Sampailah pada sebuah acara pasudah Menyambut Hari Diwali Arab dan pasudah Menyambut sebuah acara pasudah Setelah selesai Arab dan pasudah pun bicara empat mata Arab pun mengungkapkan semua isi hatinya kepada pasudah Namun pada waktu itu Pasudah teringat janji suci dengan suaminya Bahwa mereka tak akan pernah berkhianat hingga reinkarnasi ketujuh Pasudah hanya bisa menangis dan langsung lari masuk ke kamar Di samping terikat dengan janji suci Ia juga tak bisa menahan rasa cintanya ke Arab Keesokannya lewat asisten Arab Pasudah menitipkan sebuah surat untuknya Dalam tersebut ia menceritakan kegundahannya sekaligus berpamitan untuk pulang Arab pun segera menyusulinya Jadi disini pasudah pergi tanpa pamit dari Arab Karena ia hanya ingin menghindar dari gejolak hatinya Ia tak mau jatuh cinta lagi karena sudah terikat janji suci Meskipun ia sudah jatuh hati kepada Arab Arab pun akan mengantarkannya pulang Namun sebelum pulang Arab mengajak pasudah ke rumah orang tuanya Disana ia dikenalkan dan diceritakan kesetiaan ibunya menemani ayahnya yang terbaring koma selama 21 tahun Ibunya pun memberikan nasihat kepada pasudah yang membuat hatinya mulai terbuka Saat ia diantarkan ke mobil untuk pulang Tiba-tiba pasudah turun dari mobil dan langsung memeluk Arab Ia pun meminta ke Arab agar bisa diberikan yang namanya cinta Tak menyianyakan kesempatan Arab pun langsung membawanya menuju pintu surga dunia Arab pun kemudian memberikan sentuhan cintanya yang tulus dan terjadilah hubungan terlarang di antara mereka Kini pasudah seolah-olah sudah melupakan masa lalunya Oke next Arab pun mengantarkannya pulang Sampai di dalam rumahnya ia melihat sesuatu yang aneh dan terlihat berantakan Dan tiba-tiba dari bawah meja keluar seorang laki-laki yang kusut dekil dan berantakan Pasudah pun berlari ketakutan Ternyata itu adalah hari sang suami Karena kelaparan pasudah pun segera membelikannya makanan Terlihat wajah pasudah sangat canggung dan ketakutan melihat sang suami Kemudian Hari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Jadi 5 tahun lalu saat Hari ingin berangkat kerja Ia diculik oleh orang tak dikenal Kemudian ia dipaksa membunuh wartawan Amerika sambil direkam Atas kejadian itu ia dipinah menjadi teroris Ia kemudian meminta bantuan kepada seorang pastor disana untuk melarikan diri Tapi saat kabur mereka terkena oleh ranjau dan ditangkap kembali Akhirnya ia bisa kabur dari tempat tersebut saat tempat tersebut dilanda banjir Hari kemudian berjalan dari sana berbulan-bulan hingga sampai di rumahnya Saat Hari mengajaknya pindah dari kota pasudah tampak canggung, takut, dan gelisah Dan tiba-tiba ia ditelepon oleh Arab Kemudian Hari menanyakan siapa yang menelponnya Pasudah pun kemudian menjawab itu adalah bosnya tempat ia bekerja Hari pun sangat marah dan langsung membanting handphonenya Ia sangat kecewa terhadap pasudah karena Hari merasa tidak dihargai Tidak sampai disini Hari kemudian menegaskan apa saja yang pernah ia lakukan dengan bosnya Dengan polo, Hari pun langsung ngamuk Pasudah berusaha menenangkannya namun Hari terus saja memberontak Hingga polisi mengetahui keberadaannya dan akhirnya ia ditangkap Melihat pemberitaan penangkapan Hari di TV Arab sedikit terkejut Dan tiba-tiba pasudah datang menemuinya Dengan hati yang tersiksa dan mata yang terbinar Pasudah meminta bantuan kepada Arab agar Hari bisa dibebaskan Karena ia tak bersalah Merasa sangat tersentuh dan demi cintanya Arab pun mengiakannya Keesokannya mereka pun menemui orang yang telah menjebak dan mempitnahnya Arab meminta agar Hari bisa dilepaskan berapapun uang yang ia minta Jadi Hari merupakan korban kekejaman politik waktu itu Namun orang tersebut tetap akan memenjarakan Hari Arab pun menyewakan pengacara termahal demi suami orang yang ia cintai Kini Arab terlihat sangat sedih dan berlarut-larut dalam kepiluan jiwanya Oke next Hari pun diponis hukuman mati oleh hakim Saat ia di dalam mobil Pasudah mengejarnya dan menyuruh mengakui yang sebenarnya Namun Hari hanya bisa diam dengan rasa kecewanya Kemudian Arab bertemu dengan polisi yang menangani kasus Hari Kemudian ia diceritakan kalau keputusan ini adalah kemauannya Hari Hari sengaja mengaku bersalah lantaran ia tak terima dihianati oleh Pasudah Dan jalan satu-satunya membebaskannya dari jeratan hukum adalah Menemui seorang pastor di Bastar yang merupakan saksi kunci dari kasus ini Demi cintanya ke Pasudah Ia pun pergi ke Bastar menemui sang pastor untuk direkam Setelah mendapatkan informasi terkait kasus tersebut Ia kemudian mengirim rekaman tersebut ke pengecaranya Sampai di pertengahan jalan Bastar untuk pulang Arab pun mencium aroma bunga yang begitu wangi Dan ternyata ada sebuah taman bunga yang sangat indah dan sangat luas Kemudian ia mengirimkan foto taman bunga tersebut untuk Pasudah Saat asistennya menunggu di mobil Ia melihat papan himbawan Ternyata tempat tersebut sudah ditanam banyak ranjau Ia pun berlari memanggil Arab Tapi Arab sudah menginjak ranjaunya duluan Dengan senyum ihlas Arab pun melepaskan kakinya dan ranjau tersebut meledak Saat Pasudah akan menyalahkan bidinnya Ia ditelepon oleh asistennya dan diberi kabar tentang kematian Arab Pasudah pun menangis sejadi-jadinya Tiga bulan kemudian Hari pun dilewaskan Ia kemudian mencari Pasudah ke rumahnya Namun Pasudah sudah tidak ada lagi di sana Selama dua tahun Hari terus mencari keberadaan Pasudah Hingga ia menemukannya di sebuah kota saat festival Durga dirayakan Ia kemudian mengikutinya masuk ke rumahnya Di sana Hari tak bisa mengendalikan emosinya Bahkan ia mengancam untuk membunuhnya Pasudah yang sudah pasrah dengan hidupnya Langsung memegang tangan Hari untuk langsung dibunuh Karena selama ini ia tak pernah merasakan cintanya Ia hanya bisa merasakan cengkraman dan tekanan darinya Bukan cinta Pasudah kemudian meminta untuk dibunuh Agar bisa bertemu dengan cintanya Ia meminta dibunuh dan dibawa ke cintanya Jadi maksudnya adalah agar ia bisa cepat bertemu dengan Arab Tersentuh dengan kata-kata Pasudah Hari pun langsung ketakutan dan lari meninggalkan Pasudah Jadi begitulah ceritanya guys Ini sang pun tahu cerita yang sebenarnya Sementara itu Hari pergi membawa abu dari jasad Pasudah Untuk ditaburkan di taman bunga tempat Arab dewas oleh rancang tersebut Dan akhirnya arwah Pasudah dan Arab pun bisa tenang serta bahannya Inting yang mengesankan Satu penjalan berharga dari film ini guys Wanita itu butuh cinta Bukan ke kanan Untuk tetap memiliki Harumi hatinya Selami jiwanya Terima kasih dan semoga bermanfaat Terima kasih dan semoga bermanfaat Terima kasih dan semoga bermanfaat Terima kasih.